saya melu Pak Demanto pertama bahirannya kelingan 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 berapa ini lagi jadi karena mas padi ya? iya orang lorah lagi lagi saya berapa ini lagi saya berapa ini lagi mas mas anggone bagong saya ini lagi saya lagi lagi selamat menikmati rasa tunggal diratingkan panca dirinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan DG Channel Seniman itu adalah orang yang menciptakan berlatih dan menunjukkan sebuah karya semua manusia itu dikaruniai oleh Allah SWT itu adalah mempunyai jiwa seni cuma bagaimana kita mengeksplor jiwa seni itu untuk jabar edisi kelingan ini ini saya ingin jabar jagungan bareng dengan salah satu tokoh seni tokoh seniman beliau ini dulunya adalah seorang seni pengimwati yang sudah melalang buana saya kira untuk angkatan yang tahun 90-an pasti kenal terutama yang penggemarnya Kimantos Darsono beliau ini sekarang sudah sepuluh sudah pensiun sudah tidak menggeluti dunia seni ini ngomong anak putu dan sekarang belinya masih sehat segerwaras bersama Garwani ini saya mau jagungan bareng dengan Mbak Sri Mulyati atau Nisri Mulyati ya sukang dalu Mbak Mul sukang dalu sehat Alhamdulillah Alhamdulillah sepuluh sepuluh bayangnya ini yang paling segerwaras ya penting segerwaras ya soalnya kesehatan jenis sehat itu larang saya kira sampian misal merasa sehat ini ini kita terutama penggemar wayang kulit itu kan ada kangen, ada yang ada oh ini Pak Mantup, Mbak Sri Muryatis saat ini punya kabarnya bagaimana keadaannya dan sebagainya kan sebenarnya pun suai banget ya 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 udah puluhan tahun seketahun wah nah ini pertama apa pak? sampai ini nyemplung di dunia seni terutama seni sindan itu kurang-kurang tahun belum pak? kelingan jenis aku ini kecil ya aku itu orang desa umanku semua orang di daerah Cepiring Cepiring, Cepiring meleri ya? di sana Cepiring, Kendal lalu aku kecil itu seneng dalam umanku juga gak latihan jendan yang orang-orang terus aku juga melung nyemplung-nyemplung aku sudah suruh, aku bisa ngintin aku ngintin ini dalam asmanya pak su semar, semar apa su orangnya ngirotik di klung tunggu-tunggu aku sudah nangis ya Allah bapak aku sudah semadi semadi itu iya banget semuanya aku mau ngintin aku mau ngintin aku mau ngintin ya sama kalau ini mbak ya sama ya sama nyelaki aku sekarang aku baca di kamu melihat ini sekarang aku sudah dikit dan kita kita ini ngintin dari ini aku terus latihan di sekolah aku terus latihan di sekolah aku mau latihan di sekolah terus ya Allah Alhamdulillah aku paringin, pokoknya panganku aku paringin, paringin terus aku terus lakukan di sekolah aku juga menurut aku juga menurut aku terus latihan di sekolah 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 Pak Mantep Mayang yang membahku tahun? tahun 75 tahun 75 ini di daerah Cepiring Pak Mantep Mayang Rono aku ditembuh dengan Pak Mantep Barang Mayang aku mau tidak ada kelasnya aku tidak ada kelasnya itu saya tidak ada kelasnya untuk jatuh untuk menurut aku selesaikan dari pak itu kelasnya aku tidak tertarik pada saat Mas Paryah pasi-pasi kelas atau terserah Pak Mantep kalau marahnya aku bertindak aku langsung melunisagen tahun 76 nih 76 76 Pak Mantep jenisnya wawah nih mojo Oh jaman sih mojo mojo kaya jadi upokan itu gondok-gondok pirang-pirang wih wih saki Pak Mantep karo busan itu nisip ini bisa jadi itu 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 aku dari Pak Mantep kondil-kondil anggur musuh papa kalau mau nombor-nombor wangi harus ngomong-ngomong rata rumah atau turun rumah turun muli monton berarti kan Sampaian kan juga salah satu saksi hidup kesuksesannya lagi mantep kan nanti melu melu Rekasane nganti tekan kondangnya ya kondangnya Pak dimantepnya kira-kira mulai membeli tahun berapa? ya tahun berapa? walunan 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 oh Pak Sano berarti dari Abima pada Sanggir Binal ya? yang Jakarta Wayangan yang Wayangan Mari Kondang itu ya? ya saya melu ya berarti mulai kondangan memangtep tahun 1988 ya? ya tapi berarti sampe melu Pak mantepnya 75 sampai 92 bulan-bulan dua mergokan terus ngomong apa ya ya jadi ayo ayo rp8 mp8 aku menurut kalau boleh terojo pejam lo kalah itu halus kesalahan aku selesai aku udah ke diri kalau lah Pak kalau pun kesel lu tak lahiran tak melu jendak-jendak mawon kalau tidak ada tuh kalau pun kesel ya jalan tolimedut marani Rene yudibang meluangnya saya ingin gimana aku seperti yang paling mudah saya berarti nonton guys berarti ini kan Ibu Sri Mulyantin itu satu saksi hidup mulai rekosannya Pak Mantep sampai jayannya Pak Mantep mulai jayannya Pak Mantep belinya ini malah pensiun karena corongnya fisiknya keselan dasarnya repot zaman semuanya Dui Bayu jaman semuanya Dui Bayu tahun 92 apa mbak? itu sepanyol bersama sepanyol bersama sepanyol bersama sepanyol Mbak Mulyantin ini juga pendembungnya Pak Mantep jaman semuanya Mas Padio sepanyol bersama ya sepanyol bersama ya bersama ya bersama-sama tapi kan Mas Padio pernah berhubungan 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 sepanyol bersama sepanyol bersama jadi sepanyol bersama sepanyol bersama обisi sepanyol bersama MS maak di sih sepanyol bersama quernya Et sepanyolpped iya saya teman lagi saya berpikir kita juga menggunakan kisata ini saya juga orang-orang dari itu saya pilih situation saya juga orangnya saya merupakan kisah saya akan menggambil karena saya ingin menggambil jadi saya akan tidak untuk saya ingin saya akan menggambil jadi saya pulang begini, zaman-zaman ini akan perbedaannya antara Pag dan Wayang orang-orang dari saya yang perbedaan itu sangat wikiki waktu saya ada panggung yang waktu nanti sekarang ada panggung ada jam berapa? panggung itu biasanya jamweight jamweight apa jamweight jaman tahun pitung puluhan lah jadi jamweight ada wayang juga jamweight jadi ini ayamnya jamweight jamweight jaman di sini, jaman di sini, sepengnya saya akan menutup jadi apa ya, apakah eh, sampai tahun Pintung puluhan dari Pak Mantep pertama itu, ada yang goro-goro goro-goro goro-goro, goro-goro itu biasa orang-orang yang gendeng oh, berarti gendeng-gendeng rambuannya gendeng, orang-orang yang gendeng orang-orang di zaman ini orang-orang yang gendeng-gendeng, orang-orang yang gendeng ini goro-goro itu, gendeng-gendeng di tempat-gore-goro itu biasa tempat-gore-goro yang gendeng-gendeng Então kita gendeng-gendeng apa itu? ini ya, aku gendeng-gendeng, gendeng-gendeng oh, Radu Kintar gendeng? nah, gendeng banget orang-orang aku gendeng, ternan gendeng-gendeng itu gendeng-gendeng ya? emg, itu klasik lah dan di klasik aku di orang-orang sampai kan ya ngerasa air kosongnya melu wayang jaman Pak Mantep ini perjalanan-perjalanan ini kan jaman saya ini kalau udah mayang kan itu nampak mobil nanti tekan nah jaman di sini ya jaman Pak Mantep itu dimontor ini montor silikai ya dimontornya pengeras ya pengeras hati siji karena ini kan aku ngasih bucuk aku tasnya nganti lalih kalau ngurusin pengeras jadi aku sampai ke Radjantan oh Mas Pabi bisa? iya yang melu ngepangin nonton-nonton oh nonton kabel pasangnya menukui ya tas diwil lalih ini daerah Ngejak itu jadinya Radjantan saya biasa kalau cek melu Pak dimontor pertama bahirannya kelingan? kelingan peluangnya itu juga gede jadi karena Mas Pabi ya? iya orang lainnya gede banget karena mereka kempatang itu Mas Mas Angguni berganti saya pulang puluh kalau saya pulang puluh berarti saya pulang puluh jaman semua mas terbaik saat seragam saya pulang puluh oh 100 puluh saya pulang puluh oh 100 puluh 100 puluh bayar kamu kalau Mas Padi ya petangnya itu disana ya petangnya itu aku itu petangnya itu jaman semua itu sudah sudah selang-selangang beda terus aku mempunyai melu Bu Darni melu Bu Darni aku dibunjol mulai sewa tahun ini pojol tahun ini masih tahun ini masih saya melu Bu Darni saya melu Bu Darni berarti setahun mulung puluhan aku melu Bu Darni saya melu Bu Darni Pak Darni bingung sempat terlalu melu Bu Darni sempat terlalu melu Bu Darni sempat terlalu melu Bu Darni berarti ya orang suhu banget lah itu terlalu lupa ini aku ditembung ini di sini pertama Melu Bu Darni sebelum tahun bulung puluh ya itu sudah berapa ini? ini aku berapa ini apa yang ini? itu berapa ini? berapa ini orang-orang yang paling di sini di sini mereka aku sudah beri narku mau Pak Darni lakunya itu komplitannya? kalauI yang di sini saya meluangkan berarti di sini yang ini lakunya mulai narku terjadi Pak Darni itu tidak kawan luara itu mulai tahun tahun itu saya per show lakunya tidak lakunya lakunya dia di sini Baryl, dan di sini Oh Pak Sri Mamo Sekarang saya sedihkan Itu ada suargi Buhu Sri? Nanti mereka tidak di sini, mereka tidak di sini Kalau mereka tidak di sini Pokoknya mereka mau mengejah, mereka sampai mereka Aku terus Terus, suargi Buhu Sri Suwarni itu Ini tahun sudah berarti? Tahun? Ya itu 77 77, berarti sampai itu semalam itu belum tahun-tahun ini mulai terpiksa banyak mulai aktif tahun ini mulai aku nggak bukan yang Bu Warni Warni itu ini petokan ini jadi bubun itu petokan dengan diri sampai ingat aku tidak mengerti ini aku harus membeli palur oh itu sama kamu aku cuma membeli palur bareng Pak Erdo cokong mojo mojo itu disuruh kalau saya menggunakan saya sampai di daerah itu Pak D itu berarti Pak D itu masih ada mojo ini masih ada oh yang ada yang ada yang ada Pak Parman berarti pertama ini iya berarti banyak pisah dari ibu di sana sampai diboyang di palur ini membeli oh aku tidak cerita ini aku kumpul ini berarti baru dari dari mbak palur sampai di gedingan iya iya orang ini semua ini iya tahun ini awal ini awal awal ini awal ini awal itu itu yang paling bagus itu yang tidak ini bagian itu tidak 10 itu berarti ini itu seperti wislah wislaris dan ini selaris bisa sini pengguna jelas aku penggerolah pengguna tetapi itu langsung biar orang lain-lain atau lain-lain buka aja sejak sini ngomong aku hari kirang gindong hmm Wijen hmm gak tau mati suara kan ya setelah alhamdulillah jalan-jalan itu sebesar pangan aku itu kokono aku juga Pak Mantep bener-bener disitu jangan digumun juga oh itu loh eh guys buat teman-teman terutama pesiden saya ini saya ini sangat-sangat pesiden saya ini sangat-sangat jaman saya sampai nanti ceritanya Bu Sri Mulyati jen single ini di sini mulai jam waktu itu tekan jam 5 itu bacutan tanpa leren kek gendong terus abot-abot orang tahu orang kalau jaman saya ini jaman saya ini banyak yang mau gendong bisa kabar wih baru sampai serpak kelimbuan paling yang berkambang di sini itu itu jalan-jalan lagu ini itu satu tangan kain tapi bisa tidur bisa tidur jadi itu bersyukulah buat panjinan-panjin semua teman-teman yang seniman saya ini 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 juga koso tenang seniman itu aku kajian tenang ini kalau dihajannya panjin juga kajian di sini ya tenang kalau melani itu kan ini memang itu negara itu ya Allah itu itu yang pelaku ini itu sama itu luar negeri ini di Spanyol itu ya di Spanyol itu di Jepang dan sebagainya itu di Bali itu itu di Bali di Sumatera itu kerap di Kalimantan itu kerap banget itu berarti itu di sini Pak Dede lalu ini itu itu keliatan jaman di Seri wart jaman di Seri ini itu Dede saya ini saya sampai yang tengah itu ini yang saya seorang kayak bos kayaknya bosnya kewi Pak Adi nyopir tempat kulte kayaknya? iya iya pengeras apa di sini pengerasnya? berarti Pak Adi apa kayaknya? Pak Adi Pak Adi Pak Adi Pak Adi mau kayaknya pengendangnya malah pertama kali malah Mbak Karno ya Mbak Karno tempel ya jadi yang pertama yang campain mulai dari Pak Adi yang pertama yang sampaian Mas Padio Pak Adi Pak Adi terus apa nih? Mbak Karno itu? Mbak Karno? Mbak Karno itu gendang Mbak Karno itu gendang terus Mbak Joko itu anaknya kayaknya yang ini? yang Mas Joko itu gendang? gendang 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 dan Mas Padio itu gendang 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 penyumpang kayaknya? penyumpang itu anak yang nonton mayang itu apa anak nggak ngn tahu Pak Adi ngerti kalian ngerti saya tapi yang angk pilihan kita ngangk pilihan itu ini kayak会angannya Pak Adi terasa jadi sama itu? iya tapi sekarang.. ini suara sebenarnya ya? suara pak Adi suara ini ya semasi sampai melu pertama karena saya sudah itu hidang ini apa? hidang ini pakai suara ini suara ini sangat ini Hai nenek-nenek apa ya gede-geleka ngeleng-gelengganti kan di siapa kan nomor-nomor nge-gede pengen Oh neng sugin koe tepat-tap tepat-tap kadis yang ngunuh gue ya aku nyanyi pakai Yobi yuk koyomkogoyo bisa ke dunia aku ngejang dikit aku mending kalau ini korek seneng panggilnya aku seneng udah lho kau perung lho jadi jeneng masalahnya ada jeneng sinden kalau dihalangi, ada panggungnya jadi buju buju ini dihalangi, ya kan sinden itu tau mbak nanti kan harus cari itu ke dua zaman ya, kalau dihidupi itu kalau ada jeneng sinden pirang-pirang ya, kalau dihidupi, papat papat itu itu, dihidupi itu jeneng-jeneng 10, kalau dihidupi berarti ini berarti, apa mbak? mulai sinden itu, dihidupi itu tidak terlalu mulai itu, mulai madep dihidupi itu, madep dalang dihidupi itu, dihidupi ini, dihidupi ini tahun nanti ya pak, itu tidak terlalu, saya cekilingan sekarang ini sinden itu, saya dihidupi itu di sebelah itu, di kota, wayang itu itu, saya pikir itu di panggung, jadi kalau dihidupi itu, kalau dihidupi, tidak sampai pulang 5 pun kubingan pendang oke jadi ini mengisar dengan itu anticipated anya keberapakan juga ання beliau dividlilgrendel tidak ada itu berarti rakyat ini rakyat ini jadi ketak berarti kita berada berarti mereka berada dikletak jadi dia itu berada dikletak berada ini yang ada dikletak berada dikletak tapi mereka berada dikletak supaya mereka bisa dikletak oh mati, berarti sampai ini ngarep gendang ini gendang kalau gendang, seperti aku ini gendang aku ngarep gendang kalau mati aku penggerasnya orang ketika nganggut kesejaan penggerasnya orang ketika nganggut kesejaan orang ketika dia ketika dia ketika orang penggerasnya itu gendang bersama itu gendang bersama itu gendang ini gendang ini gendang berarti tahun saya lupa di mana pertama 76 ini bayarannya petangnya itu berarti penabuh itu berarti ini orang setengah terakhir terakhir kali 92 itu bayarannya seperti apa di mana itu ada itu ada atusan itu atusan ini aku tahun 92 eh 93 itu bayarannya jaman semua ibu pakmi itu aku pitung puluh lima aku pitung puluh lima ya bener pitung puluh lima jaman saya petangnya itu jaman saya jaman sama mas sergan yang satu puluh puluh ya aku kemungkinan ini sampai selama ini sampai sampai setahun menang dan sampai sampai biar tahu bahwasanya mbak mul ini gendang apa rambaliknya segala gendang gendang atakan wayang atau gendang kelemengan gede gede beliau ini ahlinya suaranya aku tidak tidak bisa menilai mbak mul ini suaranya enak untuk angkatan tahun 90an sudah pasti sudah tahu mbak mul ini karyanya itu tapi nanti saya tidak dokumentasi ini mbak aku ini walaupun orang ke syuting iya sampai saya tidak suaranya cengkoknya kalau suaranya saya tidak tetap di tempat yang itu oke 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 dan mbak mul ini kan juga selain telah itu pak mantep itu juga kemudian mas medot tidak lalu tidak lalu tidak lalu tidak lalu tidak lalu yang lalu ini itu sedikit cerita oleh jadi untuk pengetahuan sampai-sampai semua untuk pengetahuan panjangan-panjangan pasti pendepar wayang jadi perjalanannya jinjen isi karus aiki dan beliau ini juga saksi kesuksesan Pak Mantep itu Pakmu juga ikut sama suangnya bersuara leren paribatannya tiap malam dari tahun 76 itu 75-75 sampai 92 teman-teman berlang sedikit dengan Mbakmu penunggu-tunggu kangen taruh konco-konco pengaruh ayam kulit Melaiwon terlepas dengan pampunten Mbakmu moga-moga Pak Cira Pak Cira sehat bisa tutup anggone ngomong anak putu kenyataannya saat ini seger kuaras terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih